semoga Ustaz Khalid sekeluarga dan kita semua disini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jal berhubungan dengan tema neraka ada satu kebiasaan yang bisa menjurumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya bagaimana melakukan sesuai sunnah karena saya takut asal ikut-ikutan kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi bagaimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayid ini sudah dengan tema gak nih? kok bagaimana lolosortiran? dari kiri? dari sini kok membela diri marwan ini ada malaikat yang catat teman-teman sekalian tahlil adalah saya sudah sering jawab ini dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi selalu diulang-ulangi ini yang saya bilang semuanya tidak usah ditanya lagi kalau sudah lihat bisa lihat di youtube ya karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu ini pusat wahabi nih larang berzikir padahal dia tidak faham apa yang kita jelaskan tahlil adalah la ilaha illallah bagus tahlil itu tahmid alhamdulillah takbir Allahu Akbar zikir adalah ibadah kepada Allah bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir sholat sudah gak ada haji gak ada zakat sudah gak ada di surga tapi zikir selalu gak bisa lepas itu karena nafas mereka hari surga nanti kita belajar di dalam buku kita ini itu adalah tasbih dan takbir tahlil mereka selalu menyebut memuji Allah di surga jadi ini ibadah tidak pernah luput ini gitu kan kalau teman-teman ikuti cerama di youtube saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya penjelasan masalah ini di judul dasyatnya doa panjang lebar saya jelaskan masalah itu tapi yang jelas teman-teman sekalian zikir adalah ibadah kepada Allah cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi SAW begitu zikir Nabi kerjakan iya zikir habis sholat ada zikir pagi sore gitu kan ada zikir yang beliau baca misal atau doa dibaca pada malam hari ada dibaca pada saat sujud pada saat ruku ada tempat-tempatnya semua Nabi SAW kalau memandu itu ada yang ditentukan tempat-tempatnya ditentukan jumlahnya gitu kan baik sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir bagaimana acara ini baik tanya sekarang apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir disitu ada gak riwayat yang menyebutkan satu saja riwayat Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang orang mati panggil ayo sini duduk duduk berzikir lalu mengusur-usur membaca semua zikir pun ada satu riwayat pun masalah itu jadi kalau kita menjelaskan ini bukan oh ini ustadz larang zikir salah ini jangan begitu pemahamannya kita sedang memandu meletakkan sesuatu pada tempatnya batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya nanti tembok ini bisa rapi begini ini karena batu batanya rapi ya kan gitu kalau menonjol jadi jelek kalau kita sedang bertakziah kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah meringankan beban keluarga mayid bukan untuk mayid makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan hai ahli Madinah bawakan makanan keluarganya Ja'far waktu Ja'far di Allah mati syahid di perang mu'tad karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian hibur mereka doain begitu Nabi SAW datang juga selama 3 hari tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka gak pernah semua sekalian jadi jangan oh ini bertilalan zikir bukan letakkan pada tempatnya saudara kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW apa ruginya gak ada ruginya kan sesuai dengan beliau jadi mudah jadi simpel gitu saya pernah jelaskan ini tapi sekarang saya review kan saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Timur kemudian pada saat meninggal di rumah sakit Alhamdulillah kebetulan saya pas ada kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah dibawa ke kampungnya di podalaman di Jawa Timur saya pergi ke sana kemudian diuruslah jenazah saya panggil adik ipar saya saya ajarin caranya ini begini cara mandikannya segala macam bersihkan kotorannya udah selesai semuanya perawatannya lalu kemudian kami taruh jenazahnya insya Allah sementara lagi kita akan bawa ke masjid nih ada orang-orang datang semua kemudian kita bawa ke masjid habis sholat di masjid rupanya ada tradisi-tradisi yang ada biasanya orang berdiri dulu ngomong dulu segala macam disuruh saksikan ini orang mati begini isyadu dan seterusnya khair-khair semuanya baiklah ini untuk orang-orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat begitu habis dia disolati sudah jemaah sekarang sudah disolati kita bawa ke masjid Nabi SAW dalam riwayat dikatakan sholati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu segera lalu kata Nabi SAW kalau di punggung kalian orang soleh maka dia si jenazah itu ruhnya akan berkata sungguh gembira kalian akan membawa dia ke satu tempat yang senang menyenangkan lalu kalau dia orang buruk maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian karena dia akan berkata kemana kalian akan membawanya sungguh celakalah dia begitu seterusnya sampai di bawah ke kuburan lalu Nabi SAW menurunkan jenazah dan diturunkan jenazah ini diturunkan kemudian mereka naik lalu kemudian ditutup itu sunnah Nabi SAW maka saya lakukan seperti sunnah ini jadi gak ada lagi dibuka kupingnya dia azanin panggil anaknya azan kena azan untuk sholat gak ada bukannya sama orang mati Allah mengatakan kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan hai Muhammad selesai orang mati mau dia azanin untuk apa ada yang lebih unik ngajak bicara orang mati saya pernah lihat itu di kuburan dia pegang kertas orang-orang di sebelahnya gak ngerti saya ngerti apa yang dia bilang hai fulan bin fulan kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu jawablah Allah kalau antum ada orang meninggal lantum-antum ikut lantum-antum lihat dia pegang kertas itu dia ngomong sama orang mati biasanya kalau dia datang tanya siapa Nabi Mu bilang Muhammad SAW kalau dia datang tanya agama Mu bilang Islam jadi dia memandu orang mati apa yang mau dipandu ini waktu masih hidup ajar gitu jangan lagi mati baiklah kita turunin jenazah itu ditutup lalu saya naik sama ipar saya sama satu orang lagi bantu setelah kami keluar ditutup rupanya saya gak tau disitu ada beberapa teman-teman Kiai yang hadir kemudian setelah itu saya jalankan Sundan Nabi SAW apa Sundan Nabi Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya jenazah sahabatnya langsung beliau bercerama tentang proses orang mu'min kalau ruhnya mati maka akan datang tiga malaikat dirikanannya malaikat rahma membawakan kafan dari surga malaikatmu di budur-budur kepalanya mengatakan hai jiwa yang baik keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi terus saja saya sampaikan tanpa saya sadari ipar saya menangiskan orang-orang bajanya nangis karena riwatnya panjang itu tentang ruh orang beriman keluar kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi naik ke langit semua malaikat menyambut ruh itu kemudian terdengar Allah mengatakan catatkan hamba kuni termasuk menghuni surga kembalikan dari dunia disana saya ciptakan disana pula saya bangkitkan lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya tiga langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya kemudian barulah datang malaikat mendudukan dia tanya siapa Tuhanmu siapa Nabimu apa kitabmu kalau dia orang mu'min kata Nabi S.A.W. dia akan menjawab Allah akan menetapkan nisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat kata ulama tafsir di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu soalat kenapa kamu puasa kenapa kamu haji kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban di akhirat maksudnya dikuburan kata Ibn Abbas dalam tafsir ini adalah dikuburan pertanyaan malaikat dikuburan maka dia akan jawab dengan mudah Tuhan ku Allah Nabi ku dikuburan setelah selesai dibuka baginya pintu neraka ini dilihat neraka dia ketakutan lalu kata malaikat lihat dari apa Allah selamatkan dirimu ditutup dibuka pintu surga dayang-dayang permadan kelebihan segala macam lalu kemudian dia malaikat berkata ini tempat kau sekarang maka dia pun mengatakan ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga ku lalu datang disebelahnya orang yang tampan wangi bersih dia kagum dia bilang siapa kamu ini sungguh sempurna citaan Allah pada dirimu dia mengatakan saya amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat jadi ibadahnya sholatnya semua ini akan menemani dia kemudian setelah itu terdengar sholat dari langit Allah mengatakan bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang maka jadilah kuburnya taman dari taman surga sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik dua malekat penyiksa kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka satu malekat mau dibunuh bunuh kembali mengatakan hai jiwa yang busuk keluarlah kemudian buruk ke Tuhan lalu berserahkan di tubuhnya lalu malekat menarik dengan keras secara paksa seperti ibaratnya bunuh domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bunuh domba itu belum sesaat keluar ditangkap malekat adab dipakai kain kafan dari neraka lalu dibawakan ke atas belum tiba di langit pertama semua malekat menolak karena mengeluarkan bawa lebih busuk dari bau bangkei lalu terdengar suara dari langit Allah mengatakan catatkan hamba ku ini termasuk di neraka kembalikan di dunia karena saya disana saya ciptakan disana saya akan bangkitkan lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya tiga langkah dia masih dengar setelah itu telapak kaki mereka setelah itu malekat lain datang di kuburan mengatakan mendudukan dia tanya siapa Nabi mu siapa Tuhan mu siapa Nabi mu apa kitab mu dia tidak bisa jawab dia hanya mengatakan ah ah atau apa ya apa ya gitu saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya tidak sempat obat begitu lalu dibukakan baginya pintu surga dia kagum kagum tercium bau yang wangi lalu malekat bilang lihat dari apa kamu haramkan dirimu kamu bisa disini tinggal sholat tinggal puasa tinggal patuh selesai masuk sini tapi ditutup sekarang ini tempat kau sekarang neraka dibuka dengan siksaannya segala macam maka dia berdoa mengatakan Ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka aku lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya baunya busuk menakutkan dia bilang pergi kamu siapa kamu ini sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu maka dia mengatakan saya amal buruk yang akan menemani kau sampai hari kiamat kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan ini Allahu'alam Allah lebih tahu maknanya tapi kita imani gitu kan membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan mereka tidak akan mampu yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini kemudian dihancur lalu diutukan kembali begitu terus sampai hari kiamat itu keadaannya maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis setelah itu kami pulang dan saya bilang sebelum pulang bapak-bapak sekalian kami membuka rumah rumah orang tua kami untuk ta'ziah selama tiga hari sunnah Nabi SAW ta'ziah itu adalah begini datang doakan sabarkan kami dan lagi berminat membawa makanan silakan kami tidak siapkan makanan dan minuman kena sunnah Nabi SAW Alhamdulillah tiga hari itu tidak ada acara apa-apa tidak ada ribut-ribut orang datang doakan kita pergi bawa makanan pergi hanya banyak orang yang datang waktu itu tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya banyak yang bertanya masalah hukum sebelum saya pulang ke Surabaya kemudian balik ke Jakarta waktu itu ada beberapa tetangga keluarga keluarga mertua saya mengatakan kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini kami merasa tiga hari ini tidak ada beban dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya sebenarnya sunnah Nabi SAW tapi teman-teman sekalian kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia saya tidak larang ya jangan bilang Khalid Basalamah larang sehingga lagi menyesatkan tidak silakan buat yang antun mau buat silakan bebas semua orang bertanggung jawab tugas saya menyampaikan saja berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman walaupun anggap tidak haram tapi minimal syubhat baik ini sama saja lebih baik kita di zona aman ada perintah kerjakan tidak ada tinggalkan sebatas itu saja Allahu'anam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati